Terima kasih Ide pedando gedema di gunung dikenalkan oleh pemikirannya yang banyak ditayangkan dalam program Dharma Wacana di Bali TV Ide dianggap sebagai pedando yang memiliki pandangan progresif jauh ke depan Beliau lebar atau berpulang pada hari Rabu tanggal 18 Mei tahun 2016 Beliau lebar di RSU Pesanglah pada pukul 04.45 Wita Setelah sempat menjalani perawatan selama 9 hari karena stroke Mari kita mengenang sosok beliau selama masih hidup Ide pedando gedema di gunung merupakan seorang pedando dari griyo gede Purnawati Kemenuh Deso atau Kecamatan Belabatuh, Gianyar Beliau pun seolah-olah mengubah citra pedando dari yang sekedar memimpin pelaksanaan upacara menjadi pendarmowacano Beliau adalah pencetus Dharma Wacano ini Dalam menyampaikan Dharma Wacananya, beliau mampu menerjemahkan filsafat agama Hindu yang sangat rumit kepada masyarakat umum Dengan bahasa yang sangat sederhana, jelas dan lugas disertai selera humor yang tinggi Beliau terlahir dengan nama Ido Bagus Gede Suwamem pada tahun 1952 Menamakan pendidikan sekolah dasar di SD Belabatuh pada tahun 1965 Selanjutnya, beliau melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri di Gianyar sampai tamat pada tahun 1968 Kemudian, bersekolah ke Taman Guru Atas di Sukowati Beliau sempat bekerja sebagai petugas lapangan keluarga berencana PLKB Gianyar Pada tahun 1972 hingga tahun 1974 Kemudian, beralih profesi menjadi guru sekolah dasar di Banjar Mawang, Lod Tunduh, Ubud pada tahun 1975 sampai dengan tahun 1983 Kemudian, pindah mengajar ke SD Tiga Pering pada tahun 1983 hingga tahun 1985 Selanjutnya, beliau ditunjuk sebagai koordinator penyuluh lapangan agama Hindu kecamatan Belabatuh dari tahun 1985 hingga tahun 1987 Dan selanjutnya, kembali mengajar sebagai guru di SD Tujuh Sabo pada tahun 1987 sampai dengan 1994 Pada tahun 1992, beliau sempat mendapat peringkat sebagai guru teladan kecamatan Belabatuh Di sela-sela kesibukannya mengajar sebagai guru, beliau menunjukkan pendidikan di Institut Hindu Dharma Yang sekarang beralih menjadi Universitas Hindu Indonesia hingga memproleh gelar sajana muda pada tahun 1986 Selain sebagai guru sekolah, beliau juga adalah seorang pemegang sabuk hitam karate Dan pernah bergabung dalam DPD Gojukai atau Dewan Sabuk Hitam pada tahun 1988 hingga tahun 1991 Beliau aktif dalam kegiatan organisasi sejak akhir tahun 1960-an Mula-mula, beliau aktif di bidang olahraga Menjadi pemain voli seleksi pekan olahraga nasional Bali Menjadi pelatih karate atau sabuk hitam Dan kemudian organisasi keagamaan Dalam organisasi agama, beliau mulai aktif di Parisado Hindu Dharma Indonesia atau PHDI Kecamatan Belabatuh PHDI Giyanyar tahun 1989 hingga tahun 1994 PHDI Bali pada tahun 1994 hingga tahun 2001 Dan PHDI Bali versi campuhan pada tahun 2001 hingga tahun 2006 Selanjutnya, beliau mendiksa atau menjadi pedanda pada tahun 1994 Dan sejak tahun 2002 hingga menjelang akhir hayatnya Beliau menjadi dosen luar biasa di Fakultas Usada Universitas Hindu Indonesia Sementara itu, dua tahun sebelum mendiksa Beliau sudah mulai membenahi pola pikir, perkataan, dan perbuatan Sebagai persiapan memasuki dunia kependetaan Suatu hari, kira-kira empat bulan menyelang upacara mendiksa Beliau pergi mengunjungi rumah sakit sanglah Untuk melihat mereka yang dirawat di sana Beliau berjalan mengunjungi unit gawat darurat Mengunjungi bangsal-bangsal pasien Hingga berakhir di depan kamar mayat Beliau ingin merasakan Bagaimana kondisi dan penten mereka yang sedang sakit Setelah itu, beliau mengunjungi rumah sakit Wangayo Untuk tujuan yang sama Beliau juga mengunjungi supermarket Sekedar untuk melihat bagaimana anak-anak bermain Dan menikmati santapan Di sana, beliau sempat diikuti oleh sapam Yang barangkali merasa janggal Karena melihat beliau yang berjenggot Berambut panjang Dan menggunakan destar Datang ke tempat seperti itu Setelah itu Beliau mengunjungi supermarket yang lain Yang baru saja dibuka Kemudian, beliau melanjutkan perjalanan ke pasar burung Mendengarkan kicauan burung Dan melihat berbagai jenis peliharaan yang dijual di sana Di samping itu Beliau juga pernah ikut menjadi supir truk Mengikuti teman beliau Yang menjadi supir truk Untuk mengirim pasir Dari kelungkung ke daerah lain di Bali Beliau melakukan itu Untuk mengetahui Bagaimana rasanya menjadi supir truk Setelah beliau merasa sudah cukup Mulailah beliau menyusun program tangkil Atau menemui para sulingi di Bali Sebagaimana tertulis dalam buku hariannya Tercatat beliau pernah tangkil Kepada 325 sulinggih Semua hal ini Beliau lakukan Sebagai persiapan mental Untuk memasuki dunia kependetaan Adapun tujuan utama beliau menjadi pedanda Bukan semata Hanya untuk muput-upukara Melainkan Juga turut serta Melakukan peningkatan kualitas kerohanian umat Ide pedandoma di gunung Juga dikenal kritis Dalam menyegapi Permasalahan pelaksanaan Upacara ritual Hindu di Bali Terutama Upacara manusia Dan pitroyatnya Yang selama ini Kerap digelar dengan megah Dan banyak menghabiskan biaya Menurut beliau Agama Hindu tidak pernah memiskinkan umatnya Atas dasar itulah Beliau mengingatkan Agar setiap umat Tidak terpaku melaksanakan Upacara keagamaan Yang berdasarkan prinsip Nakmuloketo Atau memang begitu Putra kedua almarhum Ido Bagusmadip Purwito Swamem Sebagaimana dikutip dari Nusa Bali Mengatakan Dalam sebuah kesempatan Dalam sebuah kesempatan Almarhum Ido Penandu Gunung Sempat membisamu kepada keluarganya Beliau memohon Agar dipelebon secara sederhana Jika lebar Lokasi pelebon harus dilakukan Di Jabo Griogede Purnawati Kemenuh Di sebelah batu Sedangkan Sarana pelebon Diminta tidak usah memakai Badeh dan lembu putih Sebagaimana Pelebon sulingih pada umumnya Namun Cukup dengan menggunakan Kotak jenazah Beratap ornamen ukiran Bali Sedangkan Untuk Badeh Diganti penyunan Atau dijungjung di kepala Almarhum Juga sempat berpesan Khususnya kepada kerabat Untuk terus berjuang Mengabdikan diri Bagi umat sedarma Dan melanjutkan Ajaran suci dan yang dua jendro Palabuan beliau Dilaksanakan dengan sederhana Pada hari Kamis Pahing Kulantir Tanggal 21 Juli Tahun 2016 lalu Nah demikianlah Sosok ide pendanduk Gede Mani Gunung Sosok sulingih Berpandangan progresif Pencetus Dharma Wacana Sekian dari kami Dan terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati